Intro Tahun ini Kaufat Ngawi terpilih menjadi salah satu daerah dengan status kota cerdas atau smart city. Berbagai langkah dalam menuju hal itu, terutama dalam bidang telekomunikasi terus disiapkan. Meski begitu, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono yang membuka bimbingan teknis penyusunan master plan smart city meminta agar untuk awal penerapan difokuskan pada program yang menjadi skala prioritas. Menurut Bupati, Ngawi adalah daerah agraris yakni dengan potensi hasil pertanian yang cukup tinggi. Terbukti tahun ini, Ngawi menjadi daerah nomor satu di Jawa Timur dan nomor tiga nasional menghasil pangan terbesar di bidang pertanian. Terkait hal itu, dengan adanya smart city maka harus bisa lebih ditingkatkan untuk bidang kualitas hasil pertanian. Smart city ini bisa dilakukan sebagai akses informasi bagi petani untuk mengetahui kebutuhan mereka. Seperti pupuk, infrastruktur pendukung pertanian, penjualan, dan lain sebagainya. Bupati juga sangat mengapresiasi dengan masuknya Ngawi menjadi salah satu daerah secara nasional yang terpilih menjadi kota cerdas. Sehingga dengan begitu, seluruh masyarakat akan lebih mudah mendapat informasi dan menggunakan akses informasi yang lebih mudah dan tepat. Jadi tadi kan ada quick win namanya. Quick win, jadi saya sepakat apa yang menjadi program bulan diprioritaskan. Jadi tidak geram yang kemana-mana. Smart city harus bisa menyelesaikan permasalahan konkret di lapangan terkait karakteristik Kabupaten Ngawi. Kalau Ngawi ini kota agraris, pertanian, ya permasalahan di pertanian itu harus bisa selesai lewat smart city. Misalkan kelangkaan pupuk, bagaimana smart city itu menyelesaikan kelangkaan pupuk. Misalkan suatu agen, ini dalam kondisi agen itu memiliki kota pupuk berapa, kondisi sekarang di gudangnya ada berapa ton, dan seterusnya. Itu bisa diketahui masyarakat kita. Sehingga tidak ada kecemasan, tidak panik baying, dan seterusnya. Nah ini, ini yang nantinya akan kita carikan solusi di smart city. Sementara itu, dalam penyusunan master plan smart city yang dijanangkan, juga dihadirkan langsung tim ahli informasi Kemenkom Info, Farid Subuhan. Sementara itu, Pemkap Ngawi melalui Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian, jika program smart city akan dapat dijalankan di Kabupaten Ngawi. Terima kasih telah menonton!